Ya oke, ini buat happy people yang masih punya anak kecil, yang pengen punya anak jadi penyanyi, buruan, kasih tau bener. Eh, enggak happy people, jangan. Bukan juga, enggak, enggak. And now, ladies and gentlemen, from the Republic of Indonesia, Miss Ruth Sahanaya. To leave you, I will always love to leave you, I will always love to leave you, call my name. Kalau di Vinan, saking speechless ya, sampai itu tuh jadi ini loh, Lun. Aku nonton loh. Iya ya, itu tuh sampai jadi kayak apa ya, kayak trademarknya aku, bahasanya aku. Karena aku tuh selalu bilangnya, I can't believe it, aku selalu gitu, I can't believe it aja. Saking speechlessnya aku tuh. Terus semua sampai tepek tangan. Iya, itu seru banget deh. Itu waktu jaman itu ya, waktu aku ikut festival, itu rumahku di Bandung ya, di daerah rumahku itu ya, tetangga-tetangga semua. Karena pada waktu itu cuma satu TV kan, satu TV yang nayangin aja gitu ya, cuma baru TV RI waktu itu ya. Iya. Jadi, tetangga-tetangga aku itu daerah rumahku pada saat jam aku tayang gitu ya, sepi banget. Karena semua nonton, ikut nonton. Terus kayak, kayak jamannya nonton bola, tau gak? Iya, iya, iya. Gue gitu denger festival, terus waktu disebutin bahwa, the winner is Ruth Sahanaya, kayak gitu ya. Waktu kayak gitu bayangin gak, itu tetangga-tetangga tuh kedengeran di rumah-rumah. Iya bener, papaku sampe cerita. Papaku aja sampe merinding. Papaku cerita gitu, Lun. Gila, gila. Tapi emang. Soalnya kebiasaan kan. Iya, emang. Gapapa. Yang enak ember. Udah apa aja deh, apa aja yang enak buat dia. Tapi kalo bicara soal festival, terus akhirnya menang, terus pulang. Dan zaman itu tuh kan kalo bisa dibilang kan TV cuma satu nih. Betul. Sekarang TV udah banyak. Banyak banget. Sekarang apalagi internet, social media gampang. Tapi Ruth Sahanaya tuh bener-bener dikenal satu Indonesia sebagai penyanyi. Iya sih. Itu tuh gimana sih kok disampai begitu perjuangannya. Emang kalo zaman dulu kan gak ada tuh yang karbitan, yang gampang kayak sekarang. Iya sih. Post-post di Youtube bisa jadi terkenal. Ya, emang. Piliber, Raisa juga. Betul, betul, betul. Kalo dulu tuh kan perjuangannya tuh dari lomba. Iya. Terus masuk ke RI, RRI. Betul. Baru dikontrak. Memang, memang tahapannya tuh, tahapannya tuh apa namanya perjuangannya ya emang bener. Perjuangannya panjang gitu ya. Dan sebenernya aku sih bersyukur ya bisa ada di era itu dan di tahap itu ya. Karena menurut aku, karena menurut aku segala sesuatu yang dengan kerja keras gitu. Mulai dari awal gitu ya. Buat aku itu kayaknya jauh bisa lebih bertahan dan bisa lebih menghargai kayaknya. Bener. Kalo menurut aku gitu ya. Rindu yang terakhir. Rindu yang terakhir. Asli. Ini dari simfoni dari hati. Album baru. Betul. Album baru luna. Setelah berapa tahun? Setelah, tiga tahunan kali ya. Tiga tahun. Sakum, gak ada album. Akhirnya simfoni dari hati. Betul. Karena memang pada saat itu, waktu itu industri musik juga lagi ya. Lagi gak kondusif ya. Betul. Ember, bahasa kerennya ya. Lagi bahasa kementriannya gitu ya. Sama kepolisiannya ya. Gak lapangin sih. Pokoknya ini ya, saking perfeksionisnya ya Mamiah. Katanya kalo lagi di hotel ada lukisan yang miringnya kan benerin gitu. Iya bener. Aduh, kamu tuh. Kalo gitu ke rumahku aja kan.